Jadi kalian kan banyak banget yang nanya, kok bisa Yuka Chan tuh diganggu sama makhluk halus? Jadi ini kita bakal ceritain dari awalnya tuh gimana makhluk halus kita bisa ngegangguin Yuka Chan. Maksudnya diganggu hantu ya? Itu tuh juga jadi salah satu alasan kenapa kita pindah ke rumah ini, guys. Jadi tuh awalnya sebelum kita pindah ke rumah sini tuh kita tinggal di rumah yang lama, ya. Di rumah yang lama itu awal mulai Yuka tuh diganggu, guys. Dan itu beberapa kali kita tepuk ke CCTV ya. Nah, karena waktu itu yukun yang ada di Kalimantan itu bilang kalau di dekat rumah kita barang itu ada sumai, itu sedang pohon beringin, tapi pohon beringinnya nggak jauh gitu. Itu memang bener, di dunia tuh ada sumai di depan rumah. Jadi kita bakalan pasang CCTV di rumah ini, kita lihat aja nanti. Termalem bakal ada hapa di rumah ini. Oh iya, buat teman-teman yang indigo, kalau misalnya kalian ngeliat sesuatu di rekaman CCTV kita nanti, tolong please komen, kasih tau kita, karena kita tuh nggak bisa lihat sama sekali. Begitupun pas waktu kita masih di rumah lama, itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi yukacan tuh diganggu terus. Kalian lihat kucing itu, tatapannya serem banget. By the way, dia tuh tiap hari loh di sini, guys. Kayak tiap hari, tiap malam dia tuh di garasi mobil kita sini, kayak nungguin gitu. Hai. Serem banget, guys. Nah, jadi tuh sungai yang diramal sama dukun yang di Kalimantan itu, itu tuh. Tuh, itu depan rumah kita. Nah, ini tuh rumah kita. Tapi kita belum tahu kalau pohon beringinnya tuh ada di mana. Tapi suatu saat bakalan aku cari pohon beringin itu ada di mana. Katanya nggak jauh dari sini. Kita tuh mau lihat hantu. Kamu tidak takut hantu. Kayaknya dia nggak takut, guys. Cuma dia tuh suka nangis. Nah, dulu tuh di rumah yang lama, dia tuh sering banget nangis. Tiap malam. Pokoknya tiap malam tuh dia sampe banting-banting sendiri kalau nangis. Ini Yuka Chen ya yang sibuk nih. Ini yang pasang ya. Eh, kalau ada hantu gimana? Ini buat mastiin doang ya, guys. Apakah ada hantu atau nggak. Tapi biasanya orang-orang yang indi kok yang bisa lihat. Di sini ya. Guys, ini CCTV-nya udah dipasang. Jadi kita tuh ntar ngeliat lewat sini. Ntar kita konekin di iPad. Baru mau jam 5 dan kita bakalan nunggu sampai malam. Sekarang kita mau main sama Yuka. Hai, Yuka nggak takut. Tadi tuh kucing ini tuh udah kita usir loh. Dia balik lagi. Kenapa kamu di sini terus? Ih, maaf lagi. Ini baru kucing jelmaan. Ini hewan peliharaan Yuka ya? Namanya Mim Miao. Nah, kita kasih makan ya. Tuh, makanannya tuh kayak gitu. Terus ini tuh kalau kita kasih makan. Dia berak. Tentunya mana pantatnya? Tentunya. Nusak, malah dimuntahi. Kucing gajah. Sebenernya selama Yuka Can di sini, dia betah-betah aja sih. Kalian nangis biasa-biasa aja. Sebenernya rumah ini tuh oke-oke aja. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi semenjak yang dukun Kelimantan itu tuh bilang kayak gitu, kita jadi penasaran beneran nggak sih? Apa ada sesuatu di sini? Kalau yang horror-horror gitu sih, belum ada. Cuman, kalian tahu Igi kan? Dulu pas Igi tuh masih seumuran Yuka, dia tuh pas keluar pintu dari rumah, bener-bener dia tuh takut. Dia nggak mau keluar teriak-teriak. Dia nunjuk pohon. Karena mamaku dulu aneh pohon mangga di depan rumah. Akhirnya pas udah hampir sebulanan gitu, si Igi kayak gitu. Akhirnya mamaku bawa dia ke orang pintar. Nah terus itu dibilang ternyata di pohon mangga itu tuh ada hantu. Apakah yang akan terjadi malam ini guys? Tiba-tiba kalau kita ngeliat ada hantu sih. Langsung pindah kita dari sini. Apakah Yuka melihat sesuatu? Ada apa di sini? Hantu? Ada apa nih? Wah aku baru ingat. Yuka dulu tuh pernah diramal guys. Kalau dia tuh nanti pas besarnya, dia bisa ngeliat gitu loh. Jadi dia tuh baru umur 2 minggu. Nampasnya tuh grok-grok. Aku udah bawa ke dokter. Kata dokter, aku salah makan. Tapi itu aja Yuka Chan tuh diare dan nafasnya grok-grok. Dan pas dicek sama orang pintarnya, diliat Yuka Chan, tiba-tiba dia bilang, ini anak ini besarnya nanti bisa jadi indigo. Bisa liat makhluk halus. Ketika gitu. Katanya ada keturunan. Apa jangan-jangan Yuka sering nangis gara-gara dia indigo? Hah? Guys ini tuh udah jam 6 pas. Dan ini masih terang sekali. Kita nunggu gelap deh. Kalau udah gelap, kita bakal liat CCTV-nya. Guys, sekarang tuh udah jam 18.22. Dan sekarang tuh lagi azan maghrib. Nah, kata orang-orang. Katanya nih ya. Kalau lagi azan maghrib tuh biasanya hantu pada jalan-jalan. Pada keluar semua. Makanya sekarang kita mau liat di CCTV ada sesuatu nggak? Oke, kita liat ya. Buat temen-temen yang indigo, kalian liat baik-baik. Kalian komen ada apa di sini. Nah, jadi di luar tuh masih terang. Eh, ada motor. Ini tuh jam maghrib ya guys. Tuh. Jam 6.24. Kira-kira kalian liat sesuatu nggak buat yang indigo? Yaudah guys, untuk video CCTV pas maghribnya segitu aja. Nanti kita bakalan update dari jam 7-8. Pokoknya sampai ke Yuka Chan Bobo. Kalau misalnya ada sesuatu, kita bakalan videoin dan kasih tau ke kalian. Misalnya kita bener-bener parno sekarang kepikiran. Karena dari tadi tuh ya, Yuka Chan ada nunjuk-nunjuk di kamar. Tuh, tuh, tuh. Kayak gitu. Sumpah, aku jadi takut. Mau? Mau? Bentar ya. Mau bikinan dulu ya. Buka Chan tuh. Makan roti udah 3 kali loh hari ini. Misalkan apa? Misalkan apa? Iya, makasih. Dede, pernah liat hantu nggak di rumah ini? Dia langsung liat keluar loh. Tuh. Dede, pernah liat hantu nggak di rumah kita? Pernah liat hantu nggak? Dimana? Serius? Dimana, dimana? Di luar? Emang Dede bisa liat hantu? Nggak. Terus tadi Dede kenapa bilang di luar ada hantu? Coba, mana hantunya? Pasti liat. Mana? Sorry, miss guys. Mana? Di situ. Ada hantu di situ. Cak, kita buka pintu ya, Dede. Mana? Coba tunjuk yang mana hantunya. Dede liat hantu. Mana? Mana? Hantunya mana? Di? Oh my God, guys. Aku baru ingat. Rumah sebelah kita tuh kosong. Di sebelah kita juga kosong. Bilih, gue cepet. Masuk, gue. Cepet, cu. Berinding. Kucuk, cucuk, cucuk, cucuk. Yuka Chan nunjuk rumah sebelah. Dan rumah sebelah tuh kosong. Dari awal kita pindah tuh emang udah kosong. Di sebelah kita kosong juga. Kita udah tau dari awal. Cuman baru enggak. Semenjak Yuka Chan nunjuk di sebelah. Nunggu. Serem banget sumpah. Guys, sekarang udah jam 8 malem. Yuka Chan masih nonton. Tuh. Tapi ini tontonan yang edukatif. Jadi Yuka Chan belajar. Eh, kita liat CCTV-nya. Tuh, kalian liat jam 8 lewat 8. Enggak kenyataan apa-apa sih. Guys, jadi sekarang itu udah jam 21.43. Yuka udah tidur. Kayaknya kita juga bakalan tidur. Tapi, sini TV-nya bakalan kita record sampai pagi. Aku tuh rada bingung, guys. Di sini tuh banyak pemberitah pun terdeteksi pergerakan-pergerakan gitu. Tapi pas dibuka, dia tuh enggak bisa dibuka. Biasanya tuh kalau kita buka, itu tuh kayak ada foto gitu. Dia tuh mau tolin pergerakan apa gitu. Tapi ini bener-bener nggak tahu tuh. Nggak bisa. Nggak ada gambarnya. Ini suasana di luar sekarang. Jum. 9.44. Jadi, ini bakalan aku record sampai pagi. Tuh. Dia udah ngerekat. Jadi, besok pagi, kita bakalan tonton sama-sama sampai habis video ini. Kira-kira ada apa aja. Jadi, sekarang kita bobok dulu. Good morning. Ini kita baru belum tidur, guys. Sekarang kita lihat ya CCTV-nya. Ini tuh udah jam 9 pagi. Yuk, Kacan masih suruh bobo. Bangun. Nihatnya masih sibuk pake selimut. Kecil, kecil. Bung, yuk. Bung... GPU... A... Tuh. Bung... Tuh. Terima kasih telah menonton!